Intro Ada yang berbeda di latihan PRSIP hari ini, Senin 21 Juni 2021. Tampak penyerang asal Tasik Malaya Sansan Fauzi turut bergabung untuk menjalani trial. Mantan penyerang PS TNI atau Tira dan Persisolo ini mengakui ia mendapatkan tawaran untuk trial karena PRSIP saat ini kekurangan sosok penyerang murni atau center forward. Di posisi itu hanya ada Geoffrey Castileon yang saat ini tengah menjalani karantina dan latihan mandiri di Jakarta. Di sini kekurangan striker, saya juga tidak tahu. Disuruh datang, harusnya seminggu kemarin. Cuma minggu kemarin saya dinas, dapat izin cuma hari Senin ini. Paling di sini 4 hari atau 3 hari. Meski trial cukup singkat, Sansan menuturkan bahwa ia optimis dapat bergabung dengan squad Pangeran Biru tahun ini. Pelatih Robert Albert mengakui ia sudah cukup lama memantau Sansan, bahkan sejak penyerang yang juga anggota TNI Angkatan Udara ini masih bermain bersama PS Tira. Robert kini berharap bahwa sang penyerang menunjukkan kualitasnya dalam sepekan masa percobaan ini. Apakah Sansan akan direkrut nantinya? Silahkan sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like channel kesayangan kita semua ini.